Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika Kami ini kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan Saudara-saudaraku sama-sama kita telah ketahui bahwa besaran yang penting dalam GLBB itu ada dua Yang pertama ada yang kita sebut dengan kecepatan rata-rata Kemudian yang kedua ada yang kita sebut dengan percepatan Perlu diketahui bahwa kecepatan rata-rata itu dirumuskan oleh V rata-rata sama dengan S per T Dan bisa juga dirumuskan oleh V rata-rata sama dengan V0 ditambah VT dibagi dua Sedangkan percepatan ada tiga jenis yang kita ketahui Khususnya yang berkaitan tentang percepatan konstan Yang pertama A besar 0 Artinya benda tersebut dipercepat Sedangkan untuk A kecil 0 Maka benda tersebut diperlambat Dan yang terakhir untuk A sama dengan 0 Artinya benda itu tidak dipercepat maupun diperlambat Akan tetapi benda tersebut memiliki kecepatan konstan Sudara-sudaraku yang berbahagia Selanjutnya kita akan mengkaji lebih jauh tentang kecepatan rata-rata Tadi kita sudah menuliskan ada dua rumus yang berkaitan tentang kecepatan rata-rata Yaitu satu V sama dengan S per T Dan yang kedua V sama dengan V0 Ditambah VT dibagi dua Nah pertanyaan yang mendasar Yang mungkin muncul Pada pikiran kita masing-masing Apa perbedaan kecepatan rata-rata S per T dengan kecepatan rata-rata V0 ditambah VT Nah untuk itu Kita lihat ada dua Kasus Yang Kita akan bahas Yang pertama Misalkan Ada sebuah benda Mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per second Pada saat T sama dengan 0 Setelah bergerak selama 10 detik Kecepatannya Menjadi 12 meter per second Artinya apa? Bahwa benda itu Memperoleh Percepatan Kecepatan A Nah Dari kasus ini Ditanyakan Berapa kecepatan Rata-rata Benda tersebut Nah Ada dua Kasus tinjauan Yang akan kita Lihat Pertama Dengan menggunakan Rembus V Sama dengan S per T Kita lihat S per T Kemudian Kemudian Waktu total yang ditempu Adalah 10 Detik Sedangkan jarak totalnya Belum diketahui Oleh karena itu Terlebih dahulu Kita Menuliskan Persamaan Jarak Pada Benda Yang dipercepat Yaitu Dengan menggunakan Rumus S Sama dengan V 0 T Ditambah 1 per 2 At Kuadrat Nah Dari sini Kita bisa tahu Bahwa A itu Tak lain adalah 12 Dikurang 2 Itu sama dengan 10 ya Berarti VT Dikurang V 0 Dibagi 10 Berarti 12 Dikurang 2 10 Dibagi 10 Maka A nya sama dengan 1 meter Per Sekan Kuadrat Nah Dengan demikian Kita dapatkan S nya 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 Kecepatan awal 2 Kali 10 Berarti 2 kali 10 S sama dengan 20 Ditambah 1 per 2 Kali 1 1 Kemudian T Pangka 2 10 Pangka 2 100 Berarti 1 per 2 Kali 100 S sama dengan 50 Sehingga Kita dapatkan Jarak Yang ditempung Benda tersebut Adalah 70 70 70 Meter Oke Dengan demikian Kita bisa Tentukan Kecepatan rata-rata Adalah Jarak total Yang ditempu Dibagi dengan Waktu total Nah Jarak totalnya Itu adalah 70 Per 10 Sama dengan 7 Meter Per Second Selanjutnya Kita Selesaikan Soal ini Dengan Menggunakan Rumus V0 Ditambah VT Bagi 2 Nah V rata-rata V 0 nya Sama dengan 2 VT nya Sama dengan 12 Kemudian Dibagi 2 Sama dengan 14 Bagi 2 Sama dengan 7 Meter Per Second Ternyata Hasil yang Diperoleh Baik dengan Menggunakan Rumus S Per T Maupun Dengan Menggunakan Rumus Kecepatan Rata-rata V0 Ditambah VT Bagi 2 Adalah Menghasilkan Nilai Yang sama Untuk Kasus Benda Yang Dipercepat Nah Selanjutnya Bagaimana Jika Kasus Seperti Berikut Misalkan Ada Sebuah Mobil Atau Objek Mula-mula Kecepatan Awalnya Sama Dengan 0 Pada Kondisi T Sama Dengan 0 Benda Benda Ini Bergerak Selama 10 Sekon Ternyata Kecepatannya Menjadi 10 Meter Per Sekon Kemudian Benda Ini Bergerak Dengan Kecepatan Konstan Juga Selama 10 Detik Jadi Kecepatan Konstan Selama 10 Detik Anggaplah Kecepatan Akhirnya Adalah 10 Berarti Disini T Sama Dengan 20 Berarti Ini 10 Detik Ini Juga Adalah 10 Detik Berarti Pada Saat Detik 0 Kecepatan Awalnya V0 Karena Ada Percepatan Yang Timbul Maka Kecepatannya Menjadi 10 Meter Per Sekon Pada Saat Detik Ke 10 Artinya Menempuh Waktu Selama 10 Detik Kemudian Objek Ini Bergerak Dengan Kecepatan Konstan Selama 10 Detik Nah Pertanyaannya Berapa Kecepatan Rata Rata Kemudian Kita Selesaikan Soal Tersebut Dengan Menggunakan Konsep Kecepatan Rata Rata V Sama Dengan S Per T Berapa Jarak Total Yang Ditempu Ya Berapa Jarak Total Yang Ditempu Dibagi Dengan Waktu Nah Disini Kita Dapatkan Bahwa S Belum Kita Ketahui T Sama Dengan 20 Detik Ya Jadi Kita Simpan Dulu Terus Misalkan Ini Jarak Yang Ditempu Adalah S1 Dan Ini Adalah S2 Nah Untuk S1 Kita Dapatkan 1 Per2 A Kali T Pangkat 2 Nah A Sama Dengan Berapa 10 Dikurang 0 Sama Dengan 10 Dibagi 10 Berarti A nya Sama Dengan 1 Dikali T Sama Dengan 10 Sama Dengan Paru Pangkat 2 Kan Berarti Sama Dengan 50 Meter Oke Terus Kita Lihat Lagi Untuk S 2 S2 S2 Sama Dengan 10 Dikali 10 Karena Selama Detik Dari Detik 10 Ke Detik 20 Kecepatannya Adalah Konstan Yaitu Sebesar 10 Dengan Demikian S2 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 S1 Ditambah S2 S2 S1 S2 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 S5 S5 S2 Oke Nah selanjutnya bagaimana dengan rumus ini Apa masih bisa kita gunakan atau tidak Oleh karena itu Kita buat disini V rata-rata menurut rumus ini Adalah kecepatan awal Ditambah dengan kecepatan akhir Dibagi 2 Kecepatan awalnya berapa Sama dengan 0 Kecepatan akhirnya berapa 10 bagi 2 Sama dengan 5 meter per second Ternyata hasil yang diperoleh Dengan menggunakan rumus V0 Tambah VT dibagi 2 Tidak sama dengan rumus S per T Itu artinya apa Bahwa rumus V0 ditambah VT dibagi 2 Memiliki keterbatasan di dalam penggunaannya Untuk menentukan kecepatan rata-rata Artinya apa? Bahwa V rata-rata atau V0 ditambah VT bagi 2 Hanya berlaku untuk kasus kecepatan yang dipercepat ataupun diperlambat untuk satu jenis sistem percepatan Nah kalau disini ada dua jenis sistem percepatan Pertama dipercepat kemudian dengan bergerak kecepatan konstan Itu artinya apa? Apabila ada kejadian objek atau benda yang bergerak memiliki lebih dari satu jenis percepatan Maka persamaan ini tidak bisa kita gunakan Maka yang digunakan itu adalah V sama dengan S per T Karena rumus ini adalah rumus yang berlaku secara umum Sedangkan rumus ini hanya khusus untuk benda yang bergerak dipercepat ataupun diperlambat untuk satu jenis sistem percepatan Demikianlah pembahasan kita kali ini Semoga ada manfaatnya Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati